Intro Halo kawan-kawan Setelah memenangkan Olimpiade Tokyo 2020 Grecia Polly resmi mengumumkan dirinya gantung rakyat Grecia menyampaikan kabar soal dirinya yang akan pensiun sebagai atlet bulu tangkis di hadapan ratusan pendukungnya di Istora Senayan pada Minggu 12 Juni 2022 lalu Grecia yang sudah 30 tahun berkarir di dunia bulu tangkis mengungkapkan bahwa jika diurutkan hanya 5 tahun dirinya tidak bergelut dengan kok dan rakyat Seperti apa ya sepak terjang Grecia sebagai atlet bulu tangkis Indonesia? Yuk kita lihat kawan-kawan Karir Grecia dimulai pada tahun 2004 sebagai ganda campuran yang dipasangkan dengan Muhammad Rijal Keduanya berhasil membawa pulang medali perak untuk Indonesia di kejuaraan dunia junior Kanada Kesuksesannya berlanjut di tahun 2006 dimana Grecia berhasil meraih gelar turnamen individu BWF pertamanya ketika berpasangan dengan Jono Vita di Philippines Open Prestasi itu berhasil mengangkat namanya menjadi atlet badminton yang menjanjikan Gak sampai disitu kawan-kawan Di tahun 2014 Grecia bersama pasangannya Nitya berhasil membawa pulang medali emas pada ajang SEA Games setelah mengalahkan tim ganda putri asal Jepang Misaki Matsumoto dan Ayakata Kahashi Tapi sayangnya pada 2016 Nitya mengalami cedera dan pasangan ini harus berpisah Satu tahun berikutnya merupakan awal dari pertemuan Grecia dengan Apriani yang membawa mereka pada banyak kemenangan hingga tahun 2021 Yang kita perlu tahu adalah dibalik kemenangan serta kesuksesan yang diraihnya ada sosok ibu yang menjadi super system yang luar biasa untuk dirinya Grecia mengungkapkan bagaimana peran dan dukungan ibu dalam mendampinginya berjuang mewujudkan karir bulu tangkisnya hingga tahap ini Grecia pun bercerita bahwa sejak kecil dengan semua rintangan yang harus ia lewati demi meraih mimpinya menjadi atlet sang ibu selalu mendampinginya Ibunda Grecia selalu memberikan nutrisi yang terbaik untuk pertumbuhan fisik dan mentalnya Bahkan menurutnya support dari sang ibu telah membuatnya berhasil membawa pulang medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 Setelah memutuskan Pensingen sebagai atlet bulu tangkis ada beberapa rencana yang udah Grecia siapkan nih kawan-puan Sebagai seorang istri dan anak Grecia ingin menjadi support system juga bagi keluarga serta ibunya Grecia merasa banyak waktu yang ia lewatkan untuk keluarganya selama menjadi atlet Grecia pun akan menjadi aparatur sipil negara di Kementerian Pemuda dan Olahraga Ia mengungkapkan bahwa ini adalah bentuk kontribusinya terhadap bulu tangkis tapi dengan cara yang berbeda Gimana nih kawan-puan? Apa tanggapan kamu tentang keputusan Grecia untuk pensiun sebagai atlet? Komen di bawah ya Untuk informasi lainnya Kamu bisa kunjungi website parapuan.co Segitu dulu tren puan episode kali ini Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu sebanyak-banyaknya Sampai jumpa di tren puan episode selanjutnya Terima kasih telah menonton!